Dengan gambar wallpaper sebuah motor ya Dan di tembok juga sudah muncul Tampilan yang ada di monitor Oke kita akan dekatkan Untuk hasil gambarnya menurut saya sudah cukup lumayan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menutorialkan Cara menyambungkan proyektor ke sebuah CPU komputer Nah itu adalah CPU komputer saya Saya akan hubungkan untuk memutar sebuah video Yang akan diproyeksikan lewat proyektor milik saya Epson seri EPS200 Seri ini menurut saya sudah lumayan bagus Karena memiliki 2700 ANSI Lumen Sedangkan proyektor zaman sekarang yang sudah Android Kebanyakan merek dari Tiongkok itu Teknologinya baru memakai LED Lumen Bukan ANSI Lumen Jadi ada perbedaan ya karena 200 ANSI Lumen itu Setara dengan 480 Lumen LED biasa Yang dipakai teknologi proyektor Android zaman sekarang Nah tips yang kedua adalah Inputnya kalian harus perhatikan Karena banyak proyektor yang inputnya Hanya mengandalkan PGA dan RCA Proyektor ini seri Epson EPS200 Sudah menggunakan input RCA Yang ini Sedangkan ini yang PGA Yang ini terakhir HDMI Ini HDMI ya Jadi inputnya ada 3 macam VGA, RCA, dan HDMI Dan ini juga ada lubang USB Bila kalian punya TP-Link atau Wifi adapter bisa dimasukkan ke sini Lalu bisa dikoneksikan ke internet Dan ini adalah koneksi kabel data Dan saya belum pernah menggunakannya Yang colokan ini Berhubung kualitas video yang saya akan putar Menggunakan kualitas Full HD Saya harus menggunakan Kabel HDMI Yang ini Nanti saya akan colokan ke Proyektor saya ya Oke saya akan colokan dulu Posisi proyektor saya sudah sambungkan ke Stop kontak Dan ini usahakan harus kencang ya Jangan sampai kendor Karena kalau Proyektor sering kendor kabel powernya Otomatis Dia akan tiba-tiba mati mendadak Karena tidak tersambung ke listrik Dan otomatis nanti proyektor Anda Akan cepat rusak Karena Tidak dimatikan secara lewat tombol Disini tombol power sudah nyala Dan kabel HDMI Harus sudah Tersambung ke inputnya Dan kita akan sambungan ke CPU komputer Berhubung ini CPU saya sudah menggunakan VGA eksternal Saya akan langsung colokan ke Bagian VGA nya Nah otomatis Nah otomatis Nanti kita akan Setting di Komputernya Kalian Klik Display setting Nah disini Ada tulisan Multiple Display Kalian bisa Pilih yang Nomor 1 atau nomor 2 Ataupun dua-duanya Bisa Tampil ya Di monitor juga tampil Di proyektor juga tampil Kalau untuk yang nomor 1 Di monitor tampil Di proyektor off Kalau yang nomor 2 Di proyektor on Nanti di monitor Tidak ada gambarnya Atau off Kita akan nyalakan dulu Proyektor nya Untuk penyalaan pertama Biasanya lampunya masih redup Karena ini menggunakan LCD ya Bukan LED Nah ini posisi Lampu Kamar saya matikan Nah ini posisi Sudah Kondisi gelap Di kamar saya Dan ini monitor nya Masih nyala Dengan gambar wallpaper Sebuah motor ya Dan di tembok juga Sudah muncul Tampilan yang ada Di monitor Oke kita akan Dekatkan Untuk hasil gambarnya Menurut saya Sudah cukup lumayan Karena Detil dari warna Dan kontras Bisa dilihat Seperti Anda melihat Televisi ya Jadi caranya Sangat mudah Buat Anda yang Proyektor nya sudah Mendukung HDMI Kalian Usahakan Memakai input HDMI Lalu disambungkan ke Komputer kalian Atau laptop kalian Yang sudah ada Output HDMI nya juga Oke kita akan Putar Sebuah video Ini adalah Gambar dari yang Saya putar Gambarnya cukup tajam Ini saya dekatkan Ke tembok ya Dan itu adalah Proyektor nya Yang sedang menyala Jadi kualitas Seri Epson EBS 200 Menurut saya Sudah cukup memuaskan Untuk hiburan layar lebar Di dalam rumah kalian Jadi caranya Sangat mudah Seperti itu saja Yang saya bisa terangkan Cara menyambungkan Dari Proyektor Ke sebuah CPU komputer Ataupun Perangkat Laptop Jadi caranya Sama ya Dari komputer Sama laptop Ke proyektor Yang penting Ada input HDMI nya Atau VGA nya Kalian bisa Gunakan Keduanya Yang penting Posisi Kabelnya Harus Tersambung Dengan benar Dan Kenceng Oke Sampai ketemu lagi Di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tersambung Tersambung Terima kasih.